TUMBAL PESUGIHAN IBU PART 5 Beberap Selang Yang Ada Di Tubuhnya Pak Haji, Kasian Asih, Dia Masih Sangat Kecil Untuk Merasakan Sakit Itu Mataku Terus Berlinang Menatap Raut Wajah Pak Haji Adrian, Ayo Duduk Dulu Ia Menggandengku Untuk Duduk Bersamanya Pak Haji, Tolong Ceritakan Bagaimana Bisa Asih Tertabrak Mobil Tanyaku Penuh Dengan Rasa Ingin Tahu Bapak Sebenarnya Tidak Tahu Bagaimana Asih Bisa Mengalami Kecelakaan Namun Pihak Dari Si Penabrak Akan Menebus Semua Biaya Perawatan Asih Jadi Kamu Jangan Khawatir Untuk Masalah Biaya, Ucapnya Kalau Masalah Biaya Aku Tidak Khawatir Pak Haji Yang Aku Khawatirkan Nyawa Dari Asih Untuk Biaya Aku Bisa Mencarinya, Ucapku Anak Sekecil Kamu Tidak Mungkin Bisa Mencari Uang Sebanyak Itu Adrian Sudah Jangan Terlalu Berpikir Buruk Untuk Kedepannya Asih Baik-Baik Saja Dia Anak Yang Baik Kamu Juga Anak Yang Baik Dan Allah Selalu Bersama Orang-Orang Yang Baik Tambahnya Lagi Aku Berusaha Menguatkan Diriku Untuk Menerima Kenyataan Ini Asih Mengalami Rasa Sakit Harusnya Aku Pun Merasakannya Bapak Kamu Dimana Adrian, Bapak Pergi Ke Kalimantan Untuk Bekerja Pak Haji Ucapku Bagus Kalau Begitu Jadi Dia Tidak Meresahkan Orang Lain Karena Perbuatan Judinya Timpalnya Aku Menghela Nafas Kasar Dengan Mata Yang Terus Berlinang Air Mata Rasanya Sangat Lemas Adrian Teriak Seorang Wanita Yang Tak Lain Ibuku Ia Membawa Saki Serta Raya Pak Haji Asih Kenapa Adrian? Tanyanya Padaku Asih Kecelakaan Bu Silahkan Kalau Mau Lihat Di Sana Ruangannya Tapi Hanya Bisa Melihat Dari Luar Saja Pak Haji Menunjukkan Sebuah Ruangan Tempat Asih Dirawat Ibuku Kemudian Mengintip Dari Kaca Transparan Raya Menghampiriku Dan Memeluku Bang Kenapa Raya? Kak Asih Mau Ninggalin Kita Loh Maksudnya Apa Anak Sekecil Raya Berkata Seperti Ini Kak Asih Nggak Ninggalin Kita? Nanti Kita Bakal Pulang Dari Sini Bareng-bareng Ko Nggak Kak Asih Pulang Duluan Nggak Ngajak Kita Bang Alisku Berkerut Menatap Heran Kamu Bicara Apa Raya? Sini Pak Haji Pangku Pak Haji Mengambil Raya Di Pelukanku Lalu Memangkunya Ibu Berbalik Dan Mendekatiku Tak Ada Raut Wajah Sedih Yang Terpancar Tidak Seperti Diriku Wajah Ku Sudah Memerah Karena Tangisan Tadi Bu Kenapa? Kok Ibu Nggak Sedih? Tanyaku Kata Siapa? Ibu Sedih Tapi Dalam Hati Kamu Mana Bisa Merasakan Seorang Ibu Melihat Anaknya Terbaring Seperti Itu? Ucapnya Sedikit Sesumbar Padaku Sabar Mbak Sania Doakan Saja Untuk Kesembuhan Asih Sahut Pak Haji Kita Harus Menunggu Berapa Lama Lagi Pak Haji Tanya Ibuku Yang Terus Berjalan Mondar Mandir Sabar Mbak Sania Ucap Pak Haji Tampaknya Ibuku Sudah Sangat Kesal Kenapa Mbak Sania? Kalau Memang Tidak Ingin Menunggu Silahkan Pulang Saja Saya Bisa Menunggunya Sampai Benar-Benar Bisa Pulang Tambah Pak Haji Anda Siapa Pak Haji? Harusnya Anda Yang Pulang Bu, Jangan Kasar Begitu Apa Kamu Adrian? Ngatur-Ngatur Ibu Dengan Nada Yang Cukup Kasar Jangan Kasar Ke Anak Kecil Mbak Nggak Baik Ibuku Lalu Terdiam Dan Duduk Bersebelahan Denganku Nanti Ibu Akan Bawa Paksa Asih Untuk Pulang Bisiknya Padaku Alisku Mengerut Tidak Paham Apa Yang Dikatakan Ibu Tadi Maksud Ibu Apa? Biarlah Disini Sampai Asih Benar-Benar Pulih Bisikku Lagi SSTTT Dia Mengisyaratkan Jarinya Agar Aku Diam Mbak Sania Baru Saja Saya Dapat Pesan Katanya Sudah Ditransfer Uang Buat Menebus Biaya Asih Di Rekening Saya Saya Ambil Dulu Ya Mbak Ucap Pak Haji Kulihat Ibuku Tampak Sangat Berbinar-Binar Akhirnya Gumam Ibuku Akhirnya Apa Bu? Aku Menatapnya Dengan Penuh Keheranan Akhirnya Ada Biaya Buat Asih Ucapnya Singkat Tiba-Tiba Selang Beberapa Menit Ada Salah Satu Dokter Yang Akan Memeriksa Keadaan Asih Ibuku Mencegatnya Ibuku Mencegatnya Pak Dokter Boleh Tidak Hari Ini Anak Saya Dipulangkan Saja Ini Ibu Dari Asih Ibu Hanya Mengangguk Tidak Bisa Bu Karena Kondisi Asih Belum Pulih Ucap Dokter Tadi Ibuku Hanya Menghela Nafas Kasar Sembari Duduk Dan Memijit Kedua Pelipisnya Sudah Bu Yang Sabar Aja Ibu Nggak Bisa Sabar Asih Harus Pulang Hari Ini Juga Ya Ampun Ibuku Aneh Sekali Apa Karena Perekonomian Keluarga Dia Sampai Depresi Seperti Ini Aku Menghela Nafas Lalu Duduk Sembari Memangku Adikku Raya Dari Dalam Ruangan Terdengar Suara Jeritan Asih Aku Berlari Untuk Melihat Kondisinya Ibu Asih Bu Kenapa Aku Mengetuk-Ngetuk Pintu Ruangan Ini Berharap Dokter Membukanya Asih Kenapa Bu Kali Ini Ibuku Tampak Sangat Cemas Dan Takut Degup Jantungku Tak Karuan Melihat Dokter Menggunakan Alat Pacu Jantung Pada Asih Ibu Tiba-Tiba Raya Yang Tengah Anteng Menangis Dengan Keras Jangan Nangis Jangan Nangis Ayo Duduk Dulu Ucap Ibuku Aku Masih Berada Dalam Posisiku Dengan Tangisan Sesengguhkan Ibu Telepon Bapak Bu Cepat Ibuku Yang Mulai Takut Dan Gelisah Merogoh Dan Gelisah Merogoh Tas Kecilnya Dan Mulai Menekan Ponselnya Beberapa Menit Menghubungi Bapak Ternyata Tidak Diangkat Juga Bapak Mungkin Masih Di Jalan Ucap Ibuku Plak 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 Loh Ini Pat Kenapa Pak Haji Kasim Datang Kembali Ini Uang Yang Mbak Saniyah Imbuhnya Namun Ibuku Tak Menjawab Apapun Dia Tampak Sedih Tak Seperti Sebelumnya Adrian Ini Ada Apa Ada Dengan Asih Tanyanya Padaku Aku Berusaha Menjawab Dengan Sangat Terbata-bata Dokter Menggunakan Alat Pacu Jantung Aku Takut Asih Tidak Selamat Pak Haji Tak Sengaja Aku Memeluk Tubuhnya Dengan Erat Hahaha Mataku Terbelalak Melihat Gelagat Tertawa Ibuku Mbak Saniyah Kenapa Aku Dan Pak Haji Menghampiri Ibuku Yang Terus Tertawa Tanpa Sebab Hahaha Mbak Saniyah Sadar Mbak Istikfar Mbak Alih-alih Menjawab Saran Dari Pak Haji Ibuku Malah Mengusirnya Pergi Kamu Aku Tidak Butuh Kamu Ibuku Mendorong Tubuh Pak Haji Dengan Cukup Keras Hingga Terjatuh Pak Haji Ya Ampun Bu Aku Membantu Pak Haji Berdiri Adrian Sini Kamu Bu Ini Di Rumah Sakit Jangan Teriak Teriak Bisiku Padanya Usir Orang Tua Ini Adrian Setengah Berbisik Padaku Alisku Mengerut Mengapa Sikap Ibuku Seperti Kerasukan Jin Ya Sudah Bapak Pulang Saja Adrian Mungkin Ibumu Butuh Ketenangan Tapi Bapak Akan Doakan Asih Dari Rumah Ucap Pak Haji Pak Aku Minta Maaf Maafkan Ibuku Pak Timpalku Iya Tidak Apa-Apa Bapak Pamit Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ibu Kenapa Begitu Ibuku Hanya Terdiam Sambil Melamun Sambil Menggendong Adikku Zaki Bang Aku Takut Ucap Raya Aku Mendekap Adikku Ini Ceklek Sesosok Dokter Keluar Dari Ruangan Asih Dan Menghampiri Kami Yang Tengah Duduk Maafkan Saya Asih Tidak Bisa Diselamatkan Ucapnya Yang Membuat Jantungku Serasa Berhenti Berdetak Dan Air Mata Keluar Dengan Berasnya Dan Ibuku Pun Sama Menangis Sejadi-Jadinya Adik Sama Ibu Yang Sabar Tapi Nanti Tolong Urus Administrasinya Bu Pihak Rumah Sakit Akan Mengantarkan Sampai Ke Rumah Imbunya Lagi Kami Sontak Memeriksa Kedalam Ruangan Asih Benar Asih Terbujur Kaku Dengan Darah Di Atas Kepala Yang Masih Tampak Segar Bu Ini Mimpikan Biar Kami Urus Jenazahnya Ya Bu Dek Ucap Salah Satu Suster Ini Uangnya Ibuku Memberikan Lembaran Uang Kepada Salah Satu Petugas Administrasi Di Rumah Sakit Ini Kami Berniat Ikut Dengan Mobil Ambulans Untuk Pulang Sebentar Lagi Akan Sampai Ke Rumah Kami Sirino Ambulans Dinyalakan Dengan Kerasnya Sampai-Sampai Warga Sekitar Keluar Dari Rumah Mereka Kami Keluar Dan Petugas Membawa Jenazah Asih Kedalam Semua Orang Berbondong-Bondong Ingin Tahu Siapa Yang Meninggal Adrian Siapa Yang Meninggal? Tanya Salah Satu Warga Asih Bu, Tanpa Basa-Basi Aku Masuk Meninggalkan Kerumunan Warga Pak Haji Karim Ternyata Mendengar Sirine Tadi Dia Bergegas Masuk Kedalam Rumahku Ada Apa Ini Adrian? Asih Meninggal Tanyanya Padaku Yang Tengah Duduk Tepat Di Samping Jenazah Asih Innalilahi Wa Inailahi Rojiun Pak Haji Memeluk Erat Tubuhku Ayo Warga Kita Persiapkan Untuk Memakamkan Asih Ucap Pak Haji Kepada Semua Warga Saya Tidak Akan Memakamkan Asih Di Sini Ibuku Datang Dengan Keputusannya Yang Mengejutkan Semua Warga Makin Menarik Dan Penasaran Dengan Cerita Selanjutnya Kan? Terus Pantengin Channel Asal Gawih Jangan Lupa Like, Comment, Subscribe, Dan Bagikan Serta Tonton Video Lainnya Salam Sehat Dan Sukses Untuk Semua